Halo Sobat Pecinta Film, selamat datang di Konten Movie Storyland. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dengan judul The Adventure of Tintin, yang rilis tahun 2011. Sebuah film yang menceritakan seorang jurnalis muda mengungkapkan rahasia harta karun yang hilang. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu, karena video ini akan jadi full konten spoiler. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke intronya. Let's go! Di awal film, diperlihatkan seorang jurnalis bernama Tintin, yang dimana Tintin ini sedang dilukis sama seniman di pasar. Tintin juga punya anjing pintar bernama Snowy. Setelah itu, Tintin tertarik melihat miniatur kapal unicorn yang dijual di sana. Konon katanya kapal ini menyimpan banyak misteri. Lalu, Tintin pun membeli miniatur kapal tersebut. Setelah itu, muncul seorang pria yang memintanya menjual lagi miniatur kapal itu, karena akan ada hal berbahaya yang menantinya. Tidak lama kemudian, muncul pria berjas merah yang menawari sejumlah uang untuk membeli miniatur kapal itu. Namun, Tintin tidak mau menjualnya lagi. Sesampainya di rumah, Tintin merasa miniatur kapal ini menyimpan rahasia. Lalu, Tintin mencoba mengambil kaca pembesarnya. Tiba-tiba, sekor kucing masuk yang membawa Snowy mengejar kucing itu hingga miniatur kapalnya terjatuh. Terlihat ada benda jatuh yang berasal dari miniatur kapal itu. Setelah itu, Tintin mengajak Snowy ke perpustakaan kota untuk mencari tahu sejarah kapal unicorn. Jadi dulu, kapal unicorn ini dipimpin oleh Kapten Sir Perancis Headdog. Sayangnya, kapal unicorn ini tidak pernah sampai tujuan karena diserang oleh bajak laut. Semua kerunya dinyatakan menghilang. Namun, hanya ada satu yang selamat yaitu sang kapten itu sendiri. Berungkap bahwa kapal itu membawa sesuatu yang rahasia dan hanya keturunan headdog sejati yang bisa mengungkapkan rahasia kapal unicorn. Setelah itu, Tintin kaget mengetahui miniatur kapalnya menghilang. Karena penasaran, Tintin pun pergi ke rumah lama keluarga headdog yang terbangkalai. Kemudian, Tintin berusaha masuk secara diam-diam. Di sana, Tintin melihat miniatur kapalnya ada di dalam lamar kaca. Tidak lama kemudian, datang pelayan bernama Nesto dan pria berjas merah yang tadi dipasah bernama Sakarin. Di sini, Sakarin meminta Tintin untuk pergi dan berhenti mencari tahu misteri kapal unicorn. Sebelum pergi, Nesto diam-diam meminta Tintin untuk menemukan sesuatu di tiang miniatur kapal yang hilang. Sesampainya di rumah, Tintin melihat sisi rumahnya berantakan. Lalu Snowy menemukan sesuatu yang ada di bawah meja yang ternyata itu adalah potongan dari tiang kapal. Ternyata, di dalamnya ada surat yang berisi tiga bersaudara menggabungkan tiga unicorn menjadi satu. Yang artinya, ada tiga miniatur kapal yang berisi surat itu juga. Tidak lama kemudian, Tintin kedatangan tamu pria yang pernah memperingatinya waktu di pasar. Pria ini kembali memperingati Tintin untuk berhati-hati karena Tintin dalam bahaya. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan mengarah ke pintu yang membuat pria ini sekarat. Keesokan harinya, Tintin didatangi dua inspektor kembar bernama Thompson. Kemudian, Tintin berusaha menyusun kata dari pria sebelumnya yang bertuliskan karam poja. Setelah itu, kedua Thompson pergi sambil membawa koran barang bukti. Saat di jalan, ada pencopet yang berusaha mencuri dompet milik Thompson. Kemudian, Thompson satunya berusaha mengejar tapi hanya bisa mendapatkan jas milik pencopet tadi. Saat Tintin ingin membantu, Tintin tak sengaja menabrak pencopet tadi yang membuat dompetnya diambil. Tintin pun berusaha mengejar si pencopet. Tapi sayangnya, Tintin kehilangan jejak. Setelah itu, Tintin memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tiba-tiba, ada sekelompok orang asing yang mencuri Tintin dan dimasukkan ke dalam peti. Melihat Tintin dibawa pergi, Snowy berusaha mengejar Tintin sampai ke dermaga. Ternyata, sekelompok orang itu ingin membawa Tintin ke kapal karam poja. Di sana, Tintin digleda untuk mencari dokumen yang ada dari miniatur kapal unicorn. Ternyata, para penculik ini adalah anak buah dari Sakarin. Tujuan Sakarin menculik Tintin agar bisa mendapatkan dokumennya. Di lain sisi, Snowy berusaha naik ke atas kapal untuk menyambutkan Tintin. Sementara di atas kapal, salah satu awak kapal mengatakan kalau kapten kapal sudah sadar dan menuduh Sakarin melakukan pemberontakan. Kembali ke Tintin yang berusaha untuk kabur dari gudang kapal. Dengan menggunakan sutas tali, Tintin berusaha pergi ke ruangan di atasnya. Ternyata, di ruangan itu ada kapten kapal bernama Archibald Headdog. Dia dikurung dan dibiarkan mabuk oleh Sakarin agar dia bisa mengambil alih kapal. Setelah itu, mereka berdua berusaha kabur dari ruangan itu. Di lain sisi, Sakarin marah mengetahui Tintin dan Archibald kabur. Kemudian Sakarin meminta anak buahnya untuk menangkap mereka. Sementara di perjalanan, Tintin bertanya mengenai rahasia kapal unicorn. Namun Archibald tidak mengingatnya karena dia terlalu mabuk. Archibald juga berkata kalau hanya dia satu-satunya yang tersisa dari keluarga Headdog. Mendengar itu, Tintin mengerti kalau ketiga dokumen di miniatur kapal harus disatukan. Oleh sebab itulah, Sakarin sangat menginginkan mendapatkan ketiga miniatur kapal itu. Lalu mereka pun sampai di sebuah pintu. Tintin mengira itu adalah jalan keluarnya. Ternyata itu adalah tempat penyimpanan minuman berakohol. Jadi selama ini, Archibald sudah kecanduan minuman berakohol. Setelah itu, mereka pergi ke sekoci untuk kabur dari kapal. Sebelum pergi, Tintin masuk ke ruang radio. Di sana, Tintin melihat tujuan kapal ini menuju ke timur tengah. Yang di mana, sultan di sana memiliki salah satu dari miniatur kapal unicorn. Lalu Tintin menggunakan radio untuk menghubungi Inspektur Thompson. Tidak lama kemudian, datang anak buah Sakarin yang langsung mengejar Tintin. Setelah itu, Tintin berusaha kabur naik sekoci bersama Archibald dan Snowy. Di atas koci, Tintin menjelaskan kalau Sakarin berusaha merebut miniatur kapal milik sehutan timur tengah. Di lain sisi, Inspektur Thompson berhasil menemukan rumah dari si pencopet. Ternyata bapak tua ini memiliki penyakit kleptomania. Yang di mana, dia memiliki ketertakan untuk mencuri barang. Di sini, mereka juga berhasil menemukan dompet milik Tintin. Di lain sisi, Archibald yang merasa kedinginan mencoba membuat api unggun di atas koci. Karena masih terpengaruh alkohol, Archibald tak sengaja menumpahkan alkohol yang membuat koci-nya terbalik. Kemudian dari kejauhan, Tintin melihat ada pesawat yang datang mendekat. Awalnya, Tintin senang karena ada pesawat yang akan menyelamatkannya. Tapi ternyata, pesawat itu malah menembaki mereka. Kemudian, Tintin menggunakan pistolnya untuk menembaki mesin pesawat itu. Setelah itu, Tintin diam-diam mendekati pesawat dan mengambil alih pesawat itu. Dengan pengalaman hanya membaca buku panduan, Tintin pun menerbangkan pesawat itu menuju timur tengah. Selama di perjalanan, mereka harus melewati badai di lautan. Archibald yang tidak tahan melihat alkohol langsung meminumnya. Tidak lama kemudian, pesawat itu kehabisan bensin. Kemudian, Tintin meminta Archibald untuk mengisi alkohol ke tangki bahan bakar. Dengan beradinya, Archibald keluar pesawat untuk mengisi tangki. Karena alkoholnya sudah diminum, Archibald pun sendawa untuk membuat mesin pesawat itu kembali hidup. Setelah itu, pesawat mereka sampai di padang pasir. Tintin pun berusaha meneratkan pesawatnya. Tapi pesawat itu malah menghantam pasir dan hancur. Dengan cepat, Archibald berusaha menyelamatkan Tintin yang hampir saja terkena baling-baling pesawat. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan melewati padang pasir yang luas. Selama di perjalanan, Archibald terus saja berhalusinasi karena haus dan kepanasan. Kemudian, Archibald kembali mengingat cerita kakek buitnya Prancis yang mengarungi lautan dengan kapal unicorn. Yang dimana pada saat itu kapal mereka diikuti kapal bajak laut. Dengan cepat, Prancis meminta awaknya untuk bersiap melawan bajak laut. Pertempuran pun tidak dapat terhindarkan dari kedua pihak. Karena badai yang kuat, membuat kedua tiang kapal menjadi tersangkut. Dengan kejamnya, semua awaknya Prancis dihabisi oleh bajak laut. Prancis pun naik ke tiang kapal untuk memisahkan kedua kapal sampai membuat kapal bajak laut itu tenggelam. Tidak lama kemudian, muncul kapten bajak laut yang ternyata sudah berpindah ke kapalnya Prancis. Setelah itu, Archibald kembali sadar dan lupa lagi kelanjutan ceritanya. Karena mereka berdua yang kawasan, membuat mereka berdua menjadi pingsan. Tapi untungnya, mereka berhasil diselamatkan sama pasukan tentara yang melintas. Setelah sadar, Tintin mendatangi Archibald yang amnesia akibat pingsan di gurun. Kemudian, Snowy tak sengaja menukar minuman dengan alkohol yang membuat Archibald kembali melanjutkan ceritanya. Dimana pada saat itu, Prancis melawan kapten bajak laut yang bernama Rakam. Tapi sayangnya, Prancis kalah dan kapalnya diambil alih. Di sini, Rakam meminta Prancis untuk menyerahkan kargo rahasia yang dibawa. Jika tidak, maka semua awaknya akan dihabisi. Tidak ada pilihan, Prancis pun menyerahkan kargo rahasianya yang berisi emas dan permata. Dengan liciknya, Rakam mengingkari janji dan malah menghabisi semua awaknya Prancis. Prancis yang kesa berniat membakar kapal berserta isinya. Namun hal itu diketahui sama Rakam yang berusaha menghentikannya. Tapi sayangnya, api sudah menjadar jauh ke gudang bubuk mesiu dan juga Prancis sudah berhasil mengalahkan Rakam. Setelah itu, Prancis loncat ke laut yang diikuti meledaknya kapal yang terbelah menjadi dua. Di tengah sekaratnya, Rakam mengutuk semua keturunan Prancis dan bersumpah akan membalaskan dendamnya. Saat kapalnya meledak, Prancis mengumpulkan emas yang berjatuhan dari ledakan tadi. Setelah itu, Archibald sadar dan mengatakan kalau Sakarin ini adalah keturunan dari Rakam yang ingin membahaskan dendam kakek buyutnya. Di sini, Tintin mengerti maksud dari ketiga dokumen, jika disatukan maka akan terukap lokasi dari harta karunnya Prancis disimpan. Kemudian, mereka sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Sultanan Timur Tengah. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Inspektor Thompson yang mengembalikan dompetnya Tintin. Di lain sisi, ada musisi terkena bernama Milanes, yang akan tampil di depan Sultan. Di sana, juga ada Sakarin yang mengincar miniatur kapal yang ada di dalam kotak kaca anti peluru. Di sini, Tintin meminta agar Archibald menyimpan dokumennya. Setelah itu, mereka berdua datang ke pertunjukannya Milanes. Karena suara Milanes yang melengking, membuat semua kaca menjadi pecah termasuk kaca box miniatur kapal. Terlihat dari kejauhan, Sakarin sudah siap dengan burung elangnya yang langsung mencari dokumen di kapal ketiganya. Sementara Archibald dipukul sampai pingsan dan diambil dokumennya. Setelah itu, pasukan penjaga berniat menangkap Tintin dan Archibald yang dikira ingin mencuri miniatur kapal. Setelah itu, mereka berdua berusaha mengejar Sakarin untuk merebut dokumennya. Di sini, Tintin berhasil merebut dokumennya. Tapi sayangnya, Sakarin sudah menangkap Archibald dan Snowy yang ingin dilempar ke laut. Tintin pun terpaksa melepaskan dokumennya demi menyelamatkan mereka berdua. Terlihat, Tintin sudah menyerah karena Sakarin mendapatkan ketiga dokumennya. Akan tetapi, Archibald menyemangati Tintin untuk tidak secepatnya menyerah begitu saja. Mendengar itu, Tintin ingat pernah berkomunikasi lewat radio kapal. Hal itu membuat mereka bisa melacak kemana perginya kapal itu. Di malam harinya, kapal itu sudah sampai di dermaga kota. Saat Sakarin naik ke mobil, mobil itu diangkat naik oleh krin oleh Archibald. Di sana juga sudah ada polisi yang siap menangkap Sakarin. Tidak lama kemudian, anak buahnya Sakarin berusaha melawan Archibald. Namun, dengan mudahnya dikalahkan. Setelah itu, Sakarin naik ke atas krin untuk melawan Archibald. Terlihat, mereka berdua saling berdua menggunakan krin. Di sini, Sakarin mengungkapkan tujuannya untuk membakar ketiga dokumen agar rahasia harta karun keluarga Archibald tidak pernah ditemukan. Dengan cepat, Tintin berhasil merebut ketiga dokumen itu. Begitu juga dengan Archibald yang membawa Sakarin ke laut untuk ditangkap. Setelah itu, Tintin menggabungkan ketiga dokumen yang berisi koordinat lokasi harta karunnya. Saat dikuti, ternyata koordinat itu mengarah ke rumah tua di awal cerita. Di sana, mereka sudah disambut sama Nesto yang menunggu kedatangan keturunan dari Headdog. Kemudian, mereka pergi ke ruangan bawah tanah yang berisi barang-barang antik. Petunjuknya mengatakan kalau harta karunnya ada di sebuah pulau. Ketika salah satu pulau di bola dunia ditekan, keluar harta karun yang disimpan oleh Perancis dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!